Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Lintas Banua Mengantisip palsi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 Anggota DPR RI asal Banua, Hajah Aida Muslimah Mengelar pasar murah dan pengecekan kesehatan gratis bagi warga yang ingin berobat Sudah menjadi hal yang terjadi secara musiman jika harga kebutuhan pokok akan terjadi lonjakan kenaikan Atau inflasi menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun hingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan ikut berkontribusi membantu pemerintah daerah Dalam meredam inflasi yang terjadi, anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan, Hajah Aida Muslimah Mengelar pasar murah di kawasan Tahir Square Banjarmasin, Sabtu 9 Desember 2023 Pasar murah yang berlangsung selama satu hari ini menjual kebutuhan pokok berupa beras mutiara 77, 5 kg seharga 71.500 rupiah Gula pasir curah 1 kg seharga 14.500 rupiah Gula pasir kemasan 1 kg seharga 15.500 rupiah Dan minyak goreng kemasan 1 liter seharga 14.000 rupiah Menurut Hajah Aida Muslimah, semua kebutuhan pokok yang dijual ini telah mendapat subsidi atau potongan harga jika dibandingkan dengan harga jual yang ada di pasaran Sehingga sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau Sebenarnya memang ada beberapa titik nanti insya Allah akan kami laksanakan Yang pertama disini di Tahir Square kan sudah masuk Banyang-Masin Tangka ini Kemudian nanti Banyang-Masin Utara ya lalu Utara ya Untuk bulan Desember ini Ada potongan harganya kok? Ada, jadi ini kita kan belinya udah harga murah dan harga grosir Terus kita subsidi lagi untuk gula, beras, sama minyak Untuk yang lain kayak tepung, sarden, dan lain-lain itu kan untuk menambahin aja, tapi itu harga normal Berapa persen itu kalau gue tau? Kenapa? Saisinya lumayan jauh Iya lumayan jauh, kalau sekarang kan di pasar sekarang harga minyak, eh harga bilang kan Rp18.000 Kita jual disini Rp18.500, lumayan kan buat bantu ibu-ibu Apalagi sekarang dia menjelang Natal tahun baru harga semangat semua putun udah naik Selain pasar murah, juga ada pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka selama satu hari bagi masyarakat yang ingin melakukan pengobatan Erwin Yudenwari, BanjarTV Terima kasih telah menonton!